Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV Kali ini LPM TV akan membahas Perjalanan karir Aksi-aksi hebat dan selebrasi konyol Dari salah satu petarung seni beda diri campuran terbaik Yang bernama Michael Peck Atau yang lebih dikena dengan nama Venom guys Michael Jeremy Respage adalah seorang petarung yang lahir Tepatnya pada tanggal 7 April 1987 silap Ia adalah seorang petarung keturunan Jamaika Yang diketahui sebagai pejuang kung fu Inggris Karateka, petinju, kickbokser Dan juga seniman beledi di campuran Trini Dadian Guy Ia dikena di komunitas MMA Karena gaya bertarungnya yang tidak lazim dan juga unik Nah tentu kalian penasarankan Seperti apa dan bagaimanakah perjalanan karir dan sejarah singkat Dari petarung hebat yang bernama Michael Venompang selanjutnya Maka dari itu mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini Eits, tapi sebelum itu Untuk kalian yang belum subscribe channel ini Boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Untuk kalian yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini Atau sama LPM TV kami ucapkan terima kasih Tonton sampai habis ya Asyang pokoknya Venom adalah seorang pria yang terlahir di rumah sakit ST Mary London Diketahui bahwa ayahnya adalah seorang karyawan British Telecom yang berasal dari Trinidad Sedangkan ibunya adalah seorang perawat yang berasal dari negeri Jamaica guys Venom adalah keponakan dari Logar Master Stan Brown Yang juga merupakan instruktur ayahnya Ia memiliki sembilan saudara kandung Dan tiga diantaranya telah diadopsi Karena hampir semua orang di keluarganya terlibat dalam seni bela diri Ia merasa itu adalah suatu hal yang wajar untuk dirinya guys Venompang mulai berlatih di Logar pada usia 3 tahun Dan berkompetisi di turnamen kickboxing pertamanya pada usia 5 tahun Kemudian pada usia 8 tahun Ia mulai mengabdikan dirinya untuk berkompetisi dan memasuki turnamen pertamanya Venompang berhasil memenangkan 10 kejuaraan dunia dalam kickboxing Yang pertama adalah di Amerika Serikat Open ISKA World Martial Arts Championship pada tahun 1998 Ia dinobatkan sebagai juara Inggris lebih dari 25 kali guys Pada usia 13 tahun Venompang mulai memasuki kompetisi dewasa Diketahui bahwa untuk mempersiapkan pertarungannya Ia akan berlatih selama 4 jam dalam 1 hari selama berminggu-minggu Diketahui bahwa Venompang juga sempat berlatih belajirkan jiu-jitsu loh Venompang melakukan debut MMA-nya di UC MMA 26 Yang ini ketika ia bertarung melawan Bendis Man Tepatnya pada tanggal 4 Februari 2012 silam guys Saat itu ia berhasil menang melalui sistem gugur teknis Dari tendangan tornado putaran yang ia luncurkan pada wajah Bendis Man Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Kemudian pada tanggal 7 April 2012 Venompang dituntut untuk menghadapi Miguel Bernard di UC MMA 27 Dalam pertandingan itu Venompang berhasil menang di babak pertama Setelah memaksa Bernard untuk keluar saat transisi dari sebuah cok segitiga Saat itu Venompang tengah meluncurkan tendangan memutar ke arah Bernard Akan tetapi tendangan tersebut meleset dan membuat Venompang harus jatuh Nah pada saat Venompang terjatuh Sontak Bernard pun langsung lari menghampiri dan menghajar Venompang Akan tetapi dengan teknik yang sangat luar biasa Venompang malah berhasil membalikkan keadaan dengan cara mengunci Bernard Hingga Bernard pun akhirnya harus menyerah karena kuncian tersebut guys Lalu pada tanggal 18 Agustus 2012 di UC MMA 29 Seharusnya Venompang bertarung menantang juala kelas Walter yang bernama Peter Irving untuk mendapatkan sabuk Namun sayangnya saat itu Peter tidak bisa bertarung karena cedera leher yang didiritannya Dan akhirnya pertarungan tersebut pun harus dibatalkan dan harus digantikan oleh pertarung yang bernama Jefferson George Dalam pertarungan tersebut berakhir dengan kemenangan Venompang setelah berhasil menjatuhkan Jefferson George dengan kombinasi dua pukulan Nah setelah lawannya terjatuh Sontak Venompang langsung melakukan selebrasi uniknya Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini guys Kemudian pada tanggal 2 November 2012 Venompang kembali melakukan debut promosinya di SFL 7 sebagai acara utama melawan Heidman El Sayed Saat itu ia menang dengan sistem gugur secara teknis pada ronde pertama karena penghentian dokter Kemudian Venompang kembali ke laga Super Fight pada tanggal 12 April 2013 Untuk menghadapi Ramdan Mohamed di SFL 15 Saat itu Venompang berhasil menang melalui cok dari belakang di babak pertama guys Kemudian Venompang melakukan debut pertamanya pada tanggal 21 Maret 2013 di Bellator 93 Kala itu ia menghadapi Ryan Sanders Dan menang melalui KO pada 10 detik menuju babak pertama Lalu Venompang pun dijadwalkan untuk melawan Kenny Ento di Bellator 102 Takkan tetapi Kenny menarik diri karena saat itu ia tengah mengalami cedera tulang rusuk, cedera pergelangan kaki dan juga lutut Nah pertarungannya yang paling mengerikan Yalah ketika Venompang bertarung melawan si Brock Santos dalam Bellator 158 guys Kala itu Venompang melakukan tendangan dengan lutut ke arah kepala si Brock Santos Dan saat itu juga wasit harus menghentikan pertarungan Karena Santos telah terjatuh sambil memegangi kepalanya Kalian tahu ternyata tendangan lutut Venompang saat itu Telah mengakibatkan pengkora kepala si Brock Santos retak dan harus menjalani operasi guys Waduh Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini Nah pada saat Santos telah terjatuh dan dikerumuni banyak orang Venompang pun kembali melakukan selebrasi uniknya Dengan cara mengambil bola dan topi Pokemon yang sudah ia sediakan sebelumnya Dan pada saat itu juga Ia mulai memakai topi tersebut dan langsung menggelindingkan bola tadi Ke arah lawannya yang sedang tersungkur guys Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini Selain teknik dan imbu bela diri mampuni yang dimilikinya Venompang juga adalah sosok petarung yang sangat menghibur Karena aksi-aksi unik dan konyolnya guys Nah itulah perjalanan karir Aksi-aksi hebat dan selebrasi konyol dari salah satu petarung sinibera diri campuran terbaik Yang bernama Michael Pegato yang lebih dikenal dengan nama Venom versi LPM TV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys sampai disini dulu jumpa kita kali ini Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi Nah jika kalian menyukai video-video seperti ini Diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya Oke Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian Agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini Baiklah sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax